Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Saat ini kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan Saya mengajak setiap kita untuk kita boleh bersatu di dalam doa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak yang baik kami saat ini mengucap syukur ya Tuhan kepadamu untuk kasih setia yang Tuhan sudah kembali nyatakan di dalam kehidupan kami Kami mengucap syukur juga ya Tuhan untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami Kami boleh sekali lagi duduk tenang mendengarkan dan merenungkan firmanmu Kiranya ya Tuhan lewat perenungan ini Tuhan boleh sungguh menguatkan kami, menghiburkan dan juga menegur kami Terima kasih ya Tuhan dalam laman Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Secara saudara mari kita membuka kitab kita dari kitab dua raja-raja pasal yang ke-9 Kitab dua raja-raja pasal yang ke-9 saya akan membahasakan dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7 Dua raja-raja 9 ayat 4 sampai 7 Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramwad Gilead setelah ia sampai maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul Lalu ia berkata, ada pesanku bawa untukmu ya panglima Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya panglima Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan ala Israel Telah ku urapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan yaitu orang Israel Maka engkau akan membunuh keluarga Tuhanmu Ahab Dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku Nabi-nabi itu bahkan darah semua hamba Tuhan Sedemikian jauh pembacaan firman kita Saya mengajak saudara sekalian untuk tetap membuka Alkitab pada bagian ini Saudara-saudara, akhir-akhir ini sering sekali kita mendengarkan istilah yang namanya gercep Atau sebuah singkatan dari kata gerak cepat Saudara-saudara, biasanya situasi yang dikatakan dengan gercep ini adalah situasi di mana seseorang itu Mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan juga dia langsung bergerak dengan cepat Pokoknya, intinya seseorang itu dikatakan gercep ketika dia bisa langsung berpikir dengan cepat Mengambil keputusan dengan cepat, dan melakukannya dengan cepat juga Tapi tentu tidak gegabah Nah, saudara-saudara, pada bagian ini Yehu itu diibaratkan sebagai seorang panglima, sosok panglima tentara yang gercep juga Bagaimana maksudnya? Saudara-saudara, kita membaca tadi bahwa Yehu ini diurapi oleh Nabi Tuhan Yang datang kepadanya, kemudian masuk ke tendanya, menuangkan minyak, dan mengurapi Yehu Saudara-saudara, apa perintah Tuhan ketika Nabi itu mengurapi Yehu? Yaitu perintah Tuhan adalah Yehu membunuh Ahab dan keluarganya Saudara-saudara, Yehu ketika dia mendengar dan dia menerima panggilan dan perintah Tuhan itu Yehu gercep, dia langsung berkendara ke Israel sebelum kabar tentang dirinya ini didengar sampai kepada raja-raja di sana Kenapa Yehu perlu bergerak dengan cepat? Karena jika Yehu sampai ke Israel sebelum kabar tentang dirinya itu sampai Maka orang-orang dan raja-raja di sana itu punya kesempatan untuk bersiap-siap dulu Untuk lari dulu, untuk kabur dulu, untuk antisipasi dulu Padahal Yehu harusnya datang ke sana dan membasmi keluarga dari raja Ahab ini Nah, saudara-saudara, apa yang Yehu lakukan pertama-tama di dalam gerak cepatnya ini? Soalnya pertama, Yehu itu membunuh Yoram dan Ahaziah Jika saudara-saudara membaca keseluruhan kisah ini, ya disitu digambarkan dengan epik Bagaimana Yehu menyuruh orang memanah Yoram dan Ahaziah ini Bahkan Yehu juga memanah gitu ya Di dalam sebuah peperangan yang besar waktu itu ya Sebuah epik battle kalau bahasanya anak zaman sekarang Nah, saudara-saudara, kemudian setelah itu Yehu masuk ke wilayah istana dan dia membunuh Isabel Bahkan terbunuhnya Isabel ini dengan cara yang sangat-sangat tragis ya Sampai mayatnya itu tidak bisa ditemukan dan tidak bisa dikenali lagi Bahkan Alkitab mengatakan sampai diinjak-injak dan dimakan oleh anjing gitu Nah, saudara-saudara, disini kita bisa melihat bahwa ketika Yehu berhasil membunuh keluarga dari Ahab ini Yaitu Yoram, Ahaziah, kemudian Isabel juga Disini akhirnya Yehu dengan gerak cepatnya ini, dia kemudian menggenapkan rencana Tuhan Saudara, kita melihat bahwa apakah ini semua itu semata-mata karena si Yehu ini mampu? Apakah ini semua karena Yehu adalah seorang panglima yang kuat? Apakah ini semata-mata karena Yehu adalah seorang yang gagah perkasa? Saudara-saudara, rasanya tidak Kalau kita misalnya melihat dan menilai gerakan cepat Yehu ini sebagai sebuah tindakan yang gegabah Maka mungkin salah Karena gerak cepatnya Yehu ini adalah sebuah konfirmasi bahwa Allah sungguh menyertai Yehu di dalam setiap keputusan yang Yehu ambil Dan keputusan yang Yehu ambil itu juga atas penyertaan dari Allah Yehu tahu Allah menyertai dia Yehu tahu Allah menyertai dia Dan kemudian saudara, dari bagian ini kita dapat belajar dua hal penting yang menentukan keberhasilan kita Saudara, banyak hal bukan yang saat ini kita pikir Saya sukses kalau Saya akan berhasil kalau Saya akan dipandang orang kalau Saya dikatakan berhasil achieve my dream kalau Saudara, mungkin banyak saat ini kita semua menghadapi situasi seperti ini Kita ingin berhasil, sukses di dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan kita Tapi saudara-saudara, ada dua hal penting yang kita perlu pelajari bersama Bagaimana kita menentukan keberhasilan dan kesuksesan kita dari sekarang Yang pertama saudara, kita perlu totalitas di dalam melakukan tanggung jawab kita Seperti Yehu yang dia total Dia tidak memikirkan dirinya sendiri Dia ketika Tuhan bilang kepadanya melalui nabi itu Bahwa kamu sudah diurapi dan kamu harus membunuh keluarga dari Raja Ahab Itu yang Yehu lakukan Dia tidak memikirkan dirinya sendiri Dia langsung bergendara ke Yisrael Dia melaksanakan perintah Tuhan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab Totalitas Saudara, yang pertama adalah totalitas di dalam melakukan tanggung jawab Saudara, yang kedua apa? Totalitas di dalam kita mengikuti penyertaan Tuhan Saudara-saudara, tanggung jawab itu begitu banyak yang kita pikul atau yang harus kita kerjakan saat ini Tetapi yang lebih penting dari itu adalah ketika kita berhasil juga mengikuti penyertaan Tuhan Saudara-saudara ketika Yehu tahu bahwa Allah menyertai dia Itulah yang menjadi kekuatan Yehu Itulah yang menjadi motivasi Yehu Bahwa di dalam peperangan sekalipun Di dalam waktu itu dia memimpin pasukannya untuk mengepung istana Dan kemudian dia berhasil masuk Dan kemudian dia, waktu itu dia samperin Isabel juga ya Isabel yang lagi di istananya pada waktu itu Saudara-saudara, Yehu tahu dengan persis bahwa Allah menyertai dia Dan bukankah hal yang sama juga yang harus kita lakukan Hal yang sama juga yang harus kita rencanakan Hal yang sama juga yang harus kita rasakan bahwa Tuhan itu menyertai kita Tuhan itu menyertai kita Sehingga saudara-saudara ketika kita menjalani tahap demi tahap kita Menuju keberhasilan, menuju kesuksesan kita Kita bisa melakukan dua totalitas ini Totalitas melakukan tanggung jawab dan juga totalitas di dalam mengikuti penyertaan Tuhan Amin Pada saat ini kita kembali bersatu di dalam doa Tuhan Yesus kami kembali datang ke hadapan-Mu dan kami mengucap syukur Tuhan begitu banyak rencana-rencana yang kami pikirkan di dalam kehidupan kami Begitu banyak hal-hal yang menjadi fokus kami untuk meraih kesuksesan kami Ya Tuhan, kiranya Tuhan kami boleh memiliki totalitas di dalam bertanggung jawab melakukannya Dan juga terlebih dari itu kami boleh totalitas di dalam mengikuti penyertaan Tuhan Kami tidak mengandalkan kemampuan kami sendiri Dan pada saat ini kami juga ingin kembali berserah kepada Tuhan Mengandalkan penyertaan dari Tuhan Terima kasih ya Tuhan kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan Terima kasih juga untuk perenungan firman Tuhan yang hari ini sudah memberkati, menegur, dan juga mengingatkan kami kembali Di dalam laman Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Tuhan memberkati kita semua dan selamat beraktifitas Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur